Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Makan-akan sekalian hari ini kita mengupdate situasi dan perkembangan di masyarakat. Yang pertama tentunya masalah Natal dan Tahun Baru 2021 ini. Kita tentunya seluruhnya anak bangsa ini belajar dengan bagaimana situasi pandemi sekarang. Apabila kita melihat dari kejadian-kejadian sebelumnya, liburan-liburan hari besar akan berdampak daripada peningkatan jumlah yang tertular COVID-19. Kita lihat pada Pasca Natal dan Tahun Baru 2020, itu ada peningkatan kasus sampai 101 persen. Pasca daripada libur Natal dan Tahun Baru. Kemudian Pasca Libur Idul Fitri 2020 juga seperti itu. Sampai angka tertinggi hariannya mencapai 56.757. Tinggi sekali. Oleh karena itu tentunya kita sama-sama belajar. Jangan sampai peningkatan daripada jumlah tertularnya COVID-19 ini terjadi lagi pada Natal dan Tahun Baru 2021. Oleh karena itu sekali lagi kita harus belajar daripada peristiwa-peristiwa sebelumnya. Mengenai Natal dan Tahun Baru, yang pertama tentunya Polri memegang teguh prinsip bahwa keselamatan rakyat itu menjadi hukum yang tertinggi. Solus Populi Suprema Lex Esto. Jadi apapun akan dilakukan oleh Polri dalam rangka menjaga keselamatan daripada rakyat pada situasi pandemi COVID-19 ini. Dan tentunya juga kita berharap semua bahwa prinsip ini dipegang oleh seluruh komponen bangsa. Yang dapat dipraktekan sehari-hari. Sehingga betul-betul COVID-19 ini bisa kita kendalikan sebaik-baiknya. Yang kedua tentunya Polri akan mengamankan dan melaksanakan segala kebijakan pemerintah yang mengatur tentang Tahun Baru ini. Bagaimana Natal dan Tahun Baru, pemerintah telah mengeluarkan melalui Kementerian Dalam Negeri, yaitu Instruksi Menda Agri Nomor 62 Tahun 2021. Di sana telah diatur segala sesuatunya menyangkut Natal dan Tahun Baru 2021. Kegiatan keagamaan telah diatur di sana, bagaimana kapasitasnya hanya 50 persen, 50 persennya bisa dengan dari, prokes juga harus ketar. Bagaimana di mal juga hanya 50 persen, bioskop juga seperti itu pengaturannya. Dan juga tidak ada kegiatan-kegiatan pengumpulan masa, tidak ada kegiatan Tahun Baru dan sebagainya. Karena dengan berkumpulnya banyak orang, maka sangat berpotensi dari meningkatnya angka COVID-19. Sekali lagi, Polri siap mengamankan dan melaksanakan kebijakan pemerintah menyangkut dengan Natal dan Tahun Baru 2021. Untuk Natal dan Tahun Baru ini, Polri menggelar Operasi Lilin 2021. Yang di mana tugasnya adalah Polri bersama instansi terkait lainnya, mengamankan daripada kegiatan Natal dan Tahun Baru 2021. Di mana dalam operasi Lilin ini, terlibat personil 179.814. Yang seluruhan. Di mana di dalamnya ada Polri, Polri-nya itu ada 103.109 personil. Kemudian TNI-nya ada sekitar 19.017 personil. Sisanya adalah dari Pemda maupun mitra-mitra kepolisian. Ya, itu terlibat di dalamnya dalam kegiatan Operasi Lilin 2021. Dan juga dalam rangka memastikan bahwa kebijakan pemerintah dapat diamankan oleh masyarakat dan juga dilaksanakan oleh masyarakat, Polri juga menggelar yang namanya pos pengamanan dan juga pos pelayanan. Pos pengamanan itu didirikan sekitar 3.184. Itu didirikan untuk pos pengamanan. Kemudian pos pelayanannya 1.113. Ini di mana kegiatan daripada pos pengamanan dan pos pelayanan menjadi bagian bahwa betul-betul kebijakan pemerintah dengan Natal dan Tahun Baru 2020 ini dapat berjalan dengan baik. Tentunya sekali lagi semua kembali kepada masyarakat, dimohon masyarakat bisa disiplin dengan aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Ini menjadi bagian bagaimana kita bersama-sama bisa mengendalikan COVID-19 di tanah ini. Ini masalah Natal dan Tahun Baru 2021. Untuk yang lainnya silahkan. Pak, saya mau nanya terkait yang 21 itu bagaimana Pak? Ini rekan-rekan sekalian, ini adalah masalah nanti yang sedang dibahas adalah perizinan dengan kegiatan tersebut. Apabila kita bicara tentang perizinan, tentunya itu semua tidak serta-merta tugas dari PORI. Sebelum mengeluarkan satu izin keramaian, PORI harus meminta rekomendasi dari berbagai pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut. Antara lain tentunya PORI membutuhkan rekomendasi atau izin dari pemilik tempat di mana kegiatan itu akan dilaksanakan. Harus ada rekomendasi atau izin dari pemilik tempat. Kedua, dengan situasi pandemik seperti ini, tentunya PORI juga meminta rekomendasi dari Satgas COVID-19. Apabila tentunya kalau izin-izin ini rekomendasi ini telah dikeluarkan oleh instansi terkait, maka PORI akan mempertimbangkan pemberian izin kegiatan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya rekan-rekan sekalian, dengan situasi COVID-19 sekarang ini, kita masih dalam pandemi. PORI menghibau tentunya kepada seluruh rapisan masyarakat agar bijak melihat situasi seperti ini. Kegiatan-kegiatan yang banyak mengumpulkan orang yang cenderung akan menjadi kelas terbaru, lebih baik dihindari dengan situasi pandemi ini. Sehingga betul-betul situasi yang sudah baik pada saat ini, penangkaran COVID yang sudah berjalan secara positif, ini bisa kita pertahankan dan tentu kita perbaiki. Ini yang terpenting. Masalah kegiatan dari 212 itu sendiri. Soal sidang etik pengecatan, is jendal polen bunda pakai ini? Sedang dipersiapkan. Sekarang belum berjalan, belum dilaksanakan. Proses administrasi sedang dipersiapkan. Nanti apabila sudah digelar, pasti publik akan tahu. Tunggu saja. Apabila kita bicara tentang soliditas dan sinergisitas TNI Polri. Pertama adalah soliditas dan sinergisitas TNI Polri merupakan satu kekuatan yang strategis untuk bangsa ini. Yang kedua adalah soliditas dan sinergisitas TNI Polri itu menjadi kunci untuk menghadapi ancaman dan tantangan oleh bangsa ini. Sehingga betul-betul sekali lagi, sinergisitas dan soliditas TNI Polri tidak boleh terganggu. Ini harus dipertahankan dan terus diperkuat masalah itu. Kalau ada masalah-masalah harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya. Termasuk juga yang di Tembaga Pura. Itu hanya permasalahan kecil saja. Tapi yang jelas, pimpinan-pimpinan di sana telah menyelesaikan itu semua. Masalah sudah selesai. Sekarang pelaksanaan tugas masing-masing kesatuan sudah berjalan dengan baik. Sekali lagi, soliditas dan sinergisitas TNI Polri itu harus dikuatkan. Karena menjadi kunci daripada menghadapi ancaman dan tantangan dari bangsa ini. Soalnya 6 orang dari Satgas Amul yang berjualan lompok itu sebenarnya diperkenankan oleh bangsa-bangsa kepolisinya. Itu masalah seperti itu sudah diselesaikan. Itu tidak ada yang melanggar itu semua. Tidak ada yang dilanggar. Ini hanya masalah komunikasi saja. Yaitu masalah kecil yang telah selesai itu semua. Masalah seperti itu. Ada upaya-upaya khusus nggak Pak? Mengingat kekonsumsi keuntungan masalah TNI. Ini kan simpel itu jadi selesai di Maluku, selalu di Papua. Terus, supaya tidak terulang lagi gitu Pak. Ada upaya-upaya khusus nggak gitu Pak? Jangan hanya memadakan akses saat saja Pak. Ini sudah jelas semua. Panglima TNI, Kapolri sudah menjelaskan. Kepada bawahannya, seluruhnya, bagaimana bisa menjaga sinergisitas dan soliditas TNI itu sendiri. Bagaimana upayanya? Banyak. Ini telah dilaksanakan di wilayah-wilayah. Bagaimana kebersamaan dengan cara komunikasi, dengan melakukan aktivitas-aktivitas secara bersama. Ini menjadi bagian bagaimana menjaga dan meningkatkan soliditas dan sinergisitas TNI-Polri itu sendiri. Ini sudah berjalan baik. Jadi kalau ada hal-hal terjadi di luar, tentunya ini sekali lagi tidak akan mengurangi daripada kesolitan dan kesinergian antara TNI dan Polri. Kita tetap menjaga itu, karena sekali lagi soliditas dan sinergisitas TNI-Polri menjadi satu kekuatan strategis untuk bangsa ini. Akan terus kita pertahankan. Oke, ikan-ikan sekalian. Pak, soal kasus Mafia Tanah, Pak, yang berbubah-bubah konduk ini, lapor. Nanti kita update masalah itu ya. Nanti saya tanya ke Mbak Reskrim, siapa yang datang, apa permasalah segala macam. Nanti kita informasikan. Karena saya belum mendapat informasi cara lengkap dari Baris Kain Polri. Baik, ikan-ikan sekalian. Yang jelas, ketika menggelar operasi ini, Polri telah mempersiapkan segala sesuatu. Pos pengamanan, pos pelayanan, segala kebutuhan di pos pelayanan termasuk juga mempersiapkan vaksin yang akan kita persiapkan. Yang jelas, kita Polri bersama instansi terlibat di dalamnya akan menyiapkan jumlah yang cukup dari itu semua. Jumlah yang cukup daripada kebutuhan masyarakat yang akan vaksin nanti. Salah satu strategi itu mencapai 70% juga, Pak? Yaitu menjadi bagian, karena kita akhir Desember nanti bisa mencapai 70%, yaitu menjadi bagian strategi khususnya Polri, bagaimana pos-pos pelayanan yang ada itu kita gunakan juga untuk memberikan pelayanan vaksin bagi masyarakat. Di sana ada TNI, ada Polri, ada Dinas Kesehatan bersama-sama ada di pos pelayanan tersebut. Oke, semuanya sekalian, terima kasih. Nanti kita update kembali yang lainnya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih.